Badan legislasi DPR RI menekankan rancangan undang-undang pencegahan dan penanggulangan bencana akan mendorong penanganan bencana yang komprehensif termasuk memperkuat mitigasi. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Balik DPR RI Ariefi Bowo mengatakan, rancangan undang-undang pencegahan dan penanggulangan bencana bukan hanya mengatur operasional dalam penanganan bencana, melainkan juga masalah koordinasi yang selama ini sering menjadi kendala di lapangan. Rancangan undang-undang pencegahan dan penanggulangan bencana diharapkan juga bisa mengatasi tumpang tindih aturan yang terkait sumber daya alam dalam rangka memperkecil resiko terjadinya bencana, terutama pada potensi bencananya bisa terprediksi seperti aktivitas pertambangan. Pemetaannya, investigasinya, dan juga penanggulangannya bagaimana tidak mudahnya koordinasi antar instansi, itu saya kira juga sistemnya harus diperbaiki, belum lagi soal pendanaan yang harus ada semacam cadangan yang sewaktu-waktu bisa dioperasionalkan. Tidak jauh berbeda, Wakil Ketua Balik DPR RI Sudiro Asno menambahkan, rancang undang-undang pencegahan dan penanggulangan bencana akan menekankan terbentuknya people awareness atau sadar bencana baik di masyarakat, pemerintah maupun parlemen. People awareness perlu didukung aturan teknis dan anggaran yang memadai baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bisa melalui edukasi sejak kak Dini, anak-anak, literasi PP, lalu perda dan sebagainya, itu bagaimana mencegah termasuk RTRW tadi, itu bagian dari pencegahan itu ya. Dari Sulawesi Selatan, Alfredo Jonathan, TVR Parlemen melaporkan.